Intro Ya selamat datang di channel gue Green Ombad kali ini Gue bareng sama Muhammad Aziz Rahman buset dah Hujannya Tapi siji mobil langsung hujan Bener bener dah Wah ya lah Geblek Bener 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 Mana kedepet lagi Gocap hilang dah Ya setidaknya interior gue Mendingan lah ya Interior gue langsung kinclong lagi Ya disini Gue sama Aziz Rahman Sama si Ah ini mau pake manual aja dah Sama Gue lupa nama Luki Rifki siapa sih Bentar bentar Lu punya tempat coating sama di jaling Tapi menyuci mobil di luar Iya Besok gue bobarin aja ya Gak gitu gak gitu Gue nyuci mobil di luar itu karena belum ada hidrolik tempat gue cowo Gitu Lu ngomong kayaknya harus agak kenceng Hujan soalnya Jangan Tentara jadi batak Gapapa jadi batak juga gue gak peduli sih Jangan Hujan Tentara gue buka kaca Jangan Gue kunci kacanya Ya jadi Pada pembahasan video kali ini Kepala gitu Gue bakal mungkin banyak fokus di Pembahasan tentang mobil diesel ya Jadi Tentang setane CN Jadi kalo di Mesin bensin Itu ada Apa namanya Ron Ada mon Kalo di mesin diesel ada yang namanya Setan Gitu loh Setane Setan Ya itulah Enaknya jemputnya gimana Setan apa setane Itulah Nah jadi Setan itu di Indonesia itu ada 3 jenis Ada setane 48 Setane 51 Sama setane 53 Gitu loh Nah perbedaannya apa Selain dari bahan bakunya Intinya gini Kalo Ron Ron dan mon itu ya Mereka itu kan Mengukur Kekuatan gitu Ketahanan Tentang Apa namanya Ketahanan Bahan bakar tersebut Dari pressure Gitu loh Sementara setane juga sama Cuma bedanya gini Angka dari Ron Semakin tinggi Maka dia akan semakin tahan Terhadap pressure Ya Sementara setane Itu kebalikannya Gitu loh Semakin tinggi Maka dia rambatnya itu Akan semakin cepat Gitu loh Jadi Dalam pembakaran Pembakaran ruang bakar itu Ya Itu ada namanya Ignition timing Ya Kemudian ada yang namanya Combustion timing Gitu loh Nah dulu gue sempat bilang Saat di mesin bakar Bensin ya Saat di mesin bensin Idealnya itu ada di range 8 sampai 12 derajat TMA Gitu loh Nah sementara Di mesin bakar diesel Ya Mesin bakar diesel Itu beda Kenapa beda? Karena mereka Compression ratio nya juga gede-gede banget Gitu loh Jadi CR static nya juga udah gede banget Gitu loh Nah di mesin bakar diesel Itu rata-rata efisiensi nya ada di 15 derajat TMA Nah perlu dicatat 15 TMA itu Bukan Ignition timing Ya Tapi adalah Combustion timing Gitu Nah lu gimana Jit? Bahasanya Jit ini Jit Kalau di tempat lu Jit B Hah? Gak paham Jadi Jadi Kalau misalnya setanenya rendah Berarti delay antara Ignition timing Dan Combustion timing Itu beda Gitu Jadi Apa sih Ignition timing? Ignition timing itu ignite Jadi pertama kali Ya pertama kali Bahan bakar itu mulai terjadi percikan Gitu loh Nah sementara Combustion timing Itu saat pembakaran itu sudah mulai menjebar Ya Dan itu energi paling efektif Jadi energinya paling banyak tersebar Jadi Pembakaran dalam ruang bakar itu tersebar Gitu loh Nah semakin rendah nilai setanenya Ya Dia akan semakin lama Gitu loh Jadi jeda antara Ignition timing Dan Combustion timing Itu akan semakin lama Gitu loh Sementara Semakin tinggi angkanya Ya Nilai antara setanenya Nilai antara Ignition timing Tutup Nilai antara setanenya Ignition timing Ya kan tutup ya Nilai antara Ignition timing Dan Combustion timing Itu Dia beda Eh dia lebih cepat Gitu loh Tutup ya Eh sorry Apa Buka gak? Buka Buka? Hah? Buka? Hah? Terus gimana ini? Nah lanjut saja lah Terus jalan kayak gini Gue udah gak ngeflank gue 13.30 sih Eh sorry Ada iklan Gitu Diulang aja Payeteknya Gak usah lah ya Nanti gue cut-cut aja deh Ya tadi gue Ada iklan sedikit Soalnya Ini gue sekalian jalan ya Tadinya mau sekalian Nganter bolen Tapi kayaknya Hujan dan itu tempat Udah 2 hari ya Tutup Udah 2 hari tutup Terus ini kita ada meeting Di UNS Jadi kita masih mengarah ke UNS sekarang Gitu Untuk saat ini Gitu Nah jadi Lanjut lagi ya Saat Angka setannya itu tinggi Maka delay antara ignition timing Dan combustion timing Itu dia Semakin Ngapain coba itu pakai seri Nestrobo Pajero Pajero Apa lagi Pajero Gitu loh Nilai antara ignition dan Combustion timingnya jadi makin pendek Gitu loh Nah sekarang Pengaruhnya apa sih Nilai setannya itu Pertama ya Karena ini di diesel ya Kita bicara soal mesin diesel Diesel itu kan gak ada businya Ada sih businya Spark plugnya ada Tapi Beda fungsinya sama Busi Hah? Diesel awas ya Tapi dia cuman Inisiator gitu loh Jadi Udah panas Udah nyala Udah gitu loh Kalau diesel-diesel baru sih Kayaknya udah gak ada yang pakai busi ya Gitu Jadi businya tuh beda Antara di diesel sama di bensin tuh beda Kalaupun masih ada Gitu Kalau Pajero gak ada Gitu loh Fortuner gak ada Gitu Innova diesel gak ada Gitu ya Jadi Fungsinya beda Gitu Mereka cuma sebagai inisiator doang Ya kan Nah kemudian Pembakaran waktu pembakaran mereka itu Bener-bener dari Ngandelin itu gitu loh Ngandelin dari Delay antara ignition timing dan combustion timing Artinya apa? Bahan bakar pada diesel Itu berpengaruh cukup besar Ya Tau kiri aja ya Tau kiri aja ya Tau kiri aja yang gede Berpengaruh sangat besar gitu ya Dibandingkan mesin-mesin berbahan bakar Bensin Gitu loh Jadi efeknya itu lebih besar Jadi misalnya lu dyno gitu ya Mesin 140 bhp Di mesin bensin Lu pakai pertalit Lu pakai premium Lu pakai pertamak Lu pakai pertamak Paling bedanya 0,2 0,3 Gitu Paling banter-banter Beda 1,2 horsepower gitu loh Kalau di diesel enggak Gitu Perbedaannya cukup signifikan Gitu loh Ya Nah terus Kita bahas soal pengaruhnya gitu loh Pengaruhnya Apa sih gitu loh Dari Dari Apa namanya Setannya itu gitu Katakanlah kita mulai dari setannya yang paling rendah dulu ya Nah setannya yang paling rendah ini Ada solar Dan biosolar Solar dan biosolar itu Setannya 48 Gitu ya Nah dia kategorinya paling rendah Artinya delay antara ignition timing Dan combustion timingnya Dia paling lama Gitu loh Efeknya apa gitu Efeknya ya Untuk mesin-mesin bakar yang Membutuhkan Combustion timing Timing yang lebih advance Ya Itu untuk jangka panjangnya bisa merusak Gitu loh Jangka panjang memang ya Kalau untuk jangka menengah sih Masih minim lah gitu kan Terus ini kita belum bicara soal kualitas Dari emisi ya Kita cuma bicara soal Ignition timingnya Gitu loh Jadi Kita cuma bicara dari ignition timingnya Terus kemudian Dampak lainnya apa gitu Jadi biasanya karena Pembakaran Atau combustion timingnya Pembakaran sempurnanya itu ada di Derajat crank Yang lebih miring ya Katakanlah sekitar 25 20 derajat TMA ya Intinya lebih miring Lebih kesana gitu loh ya Dia Akan banyak Apa ya Gesekan gitu loh Gesekan dan Gerakan-gerakan Bergetar gitu loh Di mesin-mesin Dia gitu loh Jadi Suaranya biasanya Akan lebih kasar Gitu loh Suara mesinnya Gitu loh Yang kedua Suhu ya Karena dia Banyak bergetarnya Gitu loh Karena combustionnya itu Lebih miring Nanti gue bakal edit Semoga bisa Ada waktunya buat ngedit gitu ya Dia Lebih panas gitu loh Karena artinya Lebih banyak gesekan Lebih banyak dentuman gitu loh Lebih banyak percikan juga Bukan percikan ya Gesekan Di antara Rock Rock pistonnya Sama liner Gitu loh Apaan itu Hah Batu Dengeran banget ya Gitu Nah itu Terus kemudian Ada deck slide Ya Deck slide Ya deck slide tuh 51 ya 51 Kemudian Ya Karena dia waktunya Lebih cepat gitu ya Berarti dia lebih minim Gitu loh Waktunya gitu Antara Initial timing Sama combustion timingnya Dia lebih sedikit Gitu Perbedaan waktunya Gitu kan Artinya apa Gesekannya lebih minim Gitu kan Bukan gesekannya Jadi getaran gitu ya Piston Piston slide nya itu Lebih minim Gitu kan Piston slide nya itu Lebih minim Gitu kan Terus kemudian Apa namanya Ya itulah gitu loh Jadi Suhu mesin juga Sedikit lebih rendah Gitu Nah terus yang terakhir Itu adalah Pertadex Kenapa gue bahas langsung Pertadex bukan deck slide Karena deck slide nya Tengah-tengah Jadi kalian bisa Bikinkan spektrum sendiri Gitu loh Pertadex itu ada di Seton CN53 Artinya Waktu antara ignition timing Dan combustion timing nya Dia Itu paling cepat Antara deck slide Dan solar Atau biosolar Gitu loh Yang artinya Dia akan lebih minim Gerakan piston slide Gitu ya Kayak gesekan Gesekan segala macem Karena apa Pembakaran Atau combustion nya dia Combustion nya itu Lebih mendekati Titik 0 Gitu loh Atau Estimasi Optimum nya Di 15 derajat TMA Gitu loh Dia lebih tegak Gitu Jadi Piston tuh gak banyak Godek-godek Gak banyak goyang-goyang Gitu loh Nah Terus dampak konkretnya Apa sih Dampak konkretnya Yang gue udah pernah Coba sendiri Nanti datanya Bakal gue kasih ya Nanti ada di layar Itu di penggunaan Fuel consumption ya Gue yakin Tenaga pun berbeda Tapi jujur aja Gue gak ada waktu Gitu loh Buat Dino 3 Pajero Dengan 3 bahan bakar Yang berbeda Gitu kan Dan gue harus mastiin Mobilnya Sama juga Gitu loh Kondisinya Yang artinya gue harus Beli Pajero baru Gitu kan Gak lucu juga Gue buat youtube Keluar dana berapa Satu Pajero 750 juta ya 750 juta Kali 3 tuh Wow 2, sekian miliar Gitu loh Gak lucu aja Gitu Nah tapi Buat fuel consumption Ini lebih mudah Untuk dites Jadi fuel consumption Menggunakan Biosolar dan solar Itu paling boros Di antara Dex light Dan Pertadex Terus Untuk suhu mesin Suhu mesin Biosolar dan solar Paling panas Dan Dex light Itu tidak berbeda jauh Dengan suhu mesinnya Pertadex Jadi tipis banget Karena ya Mobil gue indikatornya Masih pake jarum ya Bukan yang udah modern Yang pake angka Jadi gue bisa Apa namanya Nentuin berapa Gitu loh Nah itu Terus kemudian Ya paling dari fuel consumption Dari fuel consumption Yang keliatan Nah terus Feeling juga sama ya Kalau misalnya lu ngecek Dari decibel mobil Dari decibel mesin Solar Dan biosolar Itu dentumannya Lebih berisik Dibandingkan Dentuman Dex light Dan Pertadex Walaupun memang Dengan jarak yang sama Mungkin decibelnya Berbedanya sedikit Antara 1-2 decibel aja Gitu loh Jadi gak terlalu Berisik Perbedaannya Gak akan terlalu jauh Kecuali cup mesinnya Lu buka Jadi lu bakal kedengeran jelas Gitu loh Nah terus Apalagi ya Ya paling itu sih Jadi Yang Pertadex lebih senyap Dan lain sebagainya Dan memang Kalau bicara soal Pertadex ya Atau Dex light Atau solar Gue rasa di kolom komentar Berharapnya sih Gak ada yang bawa-bawa Politik ya Karena gue pusing Kalau politik gitu loh Kita bahas soal sainsnya aja Kenapa jit Tau aja Ya iya nanti Ya jangan bahas minyak goreng juga Makin puyeng gue Gitu loh Udah Solar mah solar aja Udah kagak usah Bikin minyak goreng Nanti gue Pakai minyak goreng Mobil gue Aqua planning Bahaya pak Minyak-minyak goreng Gitu Jadi Itu ya gitu Dan Apa ya Bisa dibilang Gue pribadi ya Gue bisa kena tilang kayaknya Bisa gak sih? Gak kena tilang kayak gini Gak kedengeran Suara lo Aman Aman? Gak kena kan lampunya gak disini Ya gue masih di batas kecepatan aman juga sih bawa mobil Ya jadi Tadi sampe mana kita? Hah? Sampe mana jit? Sampe minyak goreng ya? Ya minyak goreng Gitu Jadi itu Standar setan Gitu ya CN gitu ya Istilahnya Kalau soal-soal ini ya Soal emisi Kayak bau Segala macem Itu semua bergantung ke Bahan-bahan Bahan dasarnya BBM tersebut Gitu loh Jadi Gue gak bisa banyak komen Gitu Cuman memang ada beberapa hal yang mau gue garis bawahi disini Gitu Jadi Gue sempet baca-baca di grup Fortuner dan di grup Penter juga Ya Nyebut merek gak apa-apa lah ya Gitu Karena buat kebaikan juga Dimana mereka itu Memberikan Memberikan data Hasil dari Pengambilan setane Ya pengambilan setane di biosolar Gitu loh Biosolar dan solar Gitu loh Jadi angka setane pada biosolar Itu banyak sekali Atau beberapa kali Itu melebihi Standarnya mereka Di angka 48 50 51 Gitu ya Dan Itu wajar Angka standarnya 48 Gitu ya Itu wajar Gitu loh Sama kayak waktu kapan hari Ada isu kalau Pertalit itu Punya nilai Run lebih tinggi ya Dari Pertamak yang bayar Nah gitu loh Hah Nah gitu loh Itu run gitu Jadi itu Itu hal yang wajar Cuma Yang perlu kita sadari adalah Bahwa itu adalah Nilai dari produksinya Gitu loh Nilai dari produksi Atau angka yang diambil saat BBM tersebut Masuk ke pulau Gitu loh Masuk ke pulau Di Pertamina Gitu loh Jadi Apa ya Ya Kalau kalian mau mengikuti standar tersebut Dimana kalian mengatakan bahwa Biosolar Atau solar itu punya setan yang lebih tinggi Daripada Solar Ya Monggo Gitu Cuman Gini loh Kalau biosolar Kalau biosolar itu Punya setan yang lebih tinggi Daripada standarnya Artinya apa Gak menutup kemungkinan Kalau misalnya Setan pada Dexlight Dan Pertadex Ya Itu juga akan naik angkanya Gitu Dan kemarin gue sempet minta Mana data soal Dexlight Ya kan Sama Pertadex Lu ada gak gitu kan Terus Dia bilang Gak ada om Gitu kan Di grup mana tuh Gue gak bakal nyebut nama grupnya Karena udah mulai negatif Ya Terus Akhirnya gue cari Dan memang betul Jadi angka Setan Angka CN CN pada Oh ini Belakang gue serempat Gak pake lampu Angka CN Pada Solar dan biosolar Itu range nya antara 47 48 49 50 51 52 Jadi ada yang sampai Angka 52 Yang gue baca Gitu Entah ada yang 53 Atau gue gak tau Tapi memang ada yang sampai 52 Tapi untuk Dexlight Itu dari 51 52 53 pun ada Gitu Dan tertingginya 54 Yang gue baca Termasuk juga Dengan Pertadex Pertadex itu terendahnya 53 Ada juga 54 55 Dan kalau gak salah Paling tinggi itu 55 Gitu loh Jadi Dengan kata lain apa Biasanya Nilai setan Yang tertinggi itu Karena memang mereka Bener-bener baru keluar dari produksi Kemudian Masuk pulau Segala macem Itu pasti ada degrading Atau Decaying Atau segala macem lah Gue gak ngerti itu Bahasanya anak kini ya Nah Yang diharapkan disini adalah Kita pakenya standar Paling bawahnya seperti apa Gitu loh Jadi Itu sudah standarisasi Itu sudah standarisasi Dari Pertamina Gitu loh Jadi Ya kalau gue buat pribadi sih Ya gue stay pake Pertadex ya Pertama Karena setannya paling tinggi Gitu ya Mobil gue udah turbo juga Gitu kan Terus yang kedua Gak bau gitu Karena gue tinggal di perumahan Yang memang cukup Padet juga gitu kan Kasian aja Kalau gue pulang tengah malam Gitu Ya paling gitu sih Lu mau tambahin gak Jit? Cukup ya? Ya paling itu Sekian dari gue Dan temen-temen gue Green Wombat Out